Halo, ketemu lagi dengan saya Dedy Kesian di Kiascom Channel Oke, ini adalah keyboard unik dari Asus Bro Jadi Asus ini mengeluarkan produk selalu unik ya Aneh-aneh, nyeleneh lah pokoknya Mulai dari headset yang real 7.1 sampai kecil-kecil gini Mulai dari gamingnya, laptop, PC, rata-rata semuanya unik bro Nah, Asus ini mengeluarkan keyboard 60% Itu benar-benar unik dan dia touchscreen bro Loh, keren ya Ciamisara ya Gitu bro Jadi, keyboard 60% itu adalah keyboard yang tidak ada numeric dan tidak ada arahnya Jadi dipotong Full size, TKL sama 60% atau paling gampang sebutannya mini Ini seperti itu bro, itu yang rame di pasaran Sebenarnya masih ada lagi yang kecil Cuma saya sebutkan 3 aja Karena itu yang memang dipakai rata-rata 90% gaming di dunia bro Gamer di dunia Oke, ini adalah Asus Valsion bro Nah, ini tombolnya di mana nih bro? Jadi tombolnya itu ada di bawahnya cover Ini adalah covernya Jadi, biar akan-akan terlindung dari debu, kotoran, dan lain-lain Bahannya ini polikarbonat Dan aman, karena di sini juga ada karetnya juga Jadi, keyboardnya akan-akan juga semakin aman Juga ada lubang-lubangnya Jadi, biarpun kondisi ditutup gini Masih bisa dipakai Kok bisa? Kan ditutup kan nggak mungkin bisa dipakai Karena karena tombolnya ada bro Karena ada tombol touchscreen tersembunyi Dan itu makro akan-akan bisa pakai sesuka hati Jadi, ada di sebelah sini bro Ini adalah kelebihan dari Asus Valsion Jadi, dia ini touchscreen Yang sebelah sininya ini Ya kan? Ini touchscreen Agan-agan gestur paling gampang Gestur Jadi, bisa di-swap ke atas, swipe ke bawah, atau di-tab Jadi, ada 5 macam Misalkan, mau diganti volume Tinggal di-swap ke atas, swipe ke bawah Terus, 3-tab ini akan-akan bisa pakai Misalkan ini power on, ini restart, ini shoot down Atau ini sleep Nah, bisa jadi Kalau misalkan nyalakan komputer Cukup gini aja Udah saya setting nih makronya Oh, sebori sebelah sini Stack, udah shoot down Restart gini aja Sleep, gini aja Tanpa harus membuka, tutup Nah, ini kelebihannya dari Asus Valsion Oke, sekarang saya akan menjelaskan detail spesifikasinya Dari ROG Asus Valsion 60% keyboard gaming bro Oke ya Jadi, pertama-tama dia memakai sweet-nya Itu sweet terkenal lah Cherry Mx Cherry Mx, jadi ada blue, ada brown, dan ada red Ini red Jadi, red ini tidak terlalu berisik daripada blue sama brown Blue yang paling parah, karena dia clicky Kalau red ini lebih ringan Terus tidak terlalu berisik Sama-sama mechanical Dan Cherry Mx adalah mechanical standar untuk para gamer Profesional Oke, ini kalau untuk sweet-nya Terus, habis itu kalau dari body-nya dia 60% Sudah saya jelaskan tadi Jadi, ada full size, ada TKL, dan ada 60% Jadi, dia menghilangkan numeric dan tombol arah yang ada di sini Nah, jadi akan-akan bisa Masukkan ke tas atau masukkan kemana Lebih ringkes lah intinya Terus, kalau dari body-nya dia tidak ada nyala-nyalanya Jadi, di sini-sini tidak ada nyala-nyalanya, cuma ada di tombolnya sini Nah, di bagian belakang sini ada tiga pilihan Ini yang paling saya suka Dia bisa kabel dan bisa wireless Jadi, akan-akan tinggal pasang ini ke laptop-nya akan-akan atau PC-nya akan-akan Atau juga pakai kabel Kabelnya USB Type-C Di sini ada sweet-nya, mau mengganti arah Mau mengganti koneksi Terus, bagian belakangnya Xiaomi Xoro, tetap desainnya Asus Nah, seperti gini ROG Gambar mata Dan di sini garis-garis Bagian bawahnya tidak ada apa-apa Bagian sebelah sini, tab Yang tadi saya jelaskan ini Bagian sebelah sininya, polos Nah, seperti itu Terus, kalau dari kenyamanan keyboard ini oke Karena dia tidak terlalu rapat Biarpun kecil, tapi tidak terlalu rapat Jadi, masih bisa kena ke tombol yang lain Terus, yang paling saya suka Tulisannya kayak F1, F2 sampai F12 itu tidak ada di atas ini Biasanya kan F1, F2, F13 ini bro ya Ini tulisannya ada di bawahnya sini Nah, ini Xiaomi ini Jadi, memang kalau kita taruh di sini Pandangan kita akan ke sudut keyboard bagian sebelah sini Jadi, tulisan F1 sampai F12 berada di sampingnya Sama saja ada pause, ada play, ada next, ada mute, ada sound Ada macro, ada light, ada light mode Macem-macem lah Jadi, ada di bawah sini Yang ditonjolkan hanya tulisan pokoknya saja 1, 2, 3 sampai 0 Sama huruf QWERTY dan lain-lain Nah, ini uniknya ini Seperti itu bro Oke, terus kalau untuk masalah software dari Asus version ini Ciami Soro Karena Asus version ini memiliki software yang menurut saya keren Memang standarnya gaming Yaitu on-fly macro On-fly macro Jadi, mouse itu memang ada yang on-fly ya Tapi kalau keyboard on-fly gimana maksudnya? Jadi keyboard on-fly itu agak-agak bisa setting misalkan seperti gini Eee, misalkan agak-agak pingin nyepam di indodak gitu ya Orang rezeki tau lah Nyepam kata-kata misalkan Bitcoin naik, Bitcoin naik, Bitcoin naik kan Kalau kita pikir orang ini kok ngetiknya cepat ya Bitcoin naik begitu lalu panjang Gini kayak gini nih kan Nah, ternyata itu pakai keyboard on-fly Selain copy paste ya Itu pakai keyboard on-fly juga bisa Misalkan kita ketik Bitcoin naik Ya kan, habis itu kata-kata Bitcoin naik Akan-akan simpan di mana aja lah Misalkan huruf N, B, C, D, E Setelah itu akan-akan save Akan-akan tinggal pencet B, langsung keluar Bitcoin naik B lagi Bitcoin naik Jadi B, 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 B Gini Bitcoin naik, B, 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 B Nah, itu adalah on-fly macro Cihamisaro kan Carangan ditemui di keyboard-keyboard Nah, hanya keyboard kelas atas rata-rata sudah memakai on-fly Ini kalau untuk mouse-nya Nah, jadi kalau akan-akan pakai keyboard tidak pakai mouse Waduh ya kurang lengkap lah Masa keyboard aja gak enak Nah, ini adalah Mouse legendaris asli Indonesia Aduh kok bisa asli Indonesia bro Karena gini Tulisannya ini ROG keris Wireless keris-keris Senjata unggulannya orang Indonesia itu kan keris Yang bengkok-bengkok gini loh bro Itu kan orang ciri khasnya orang Indonesia kan keris Ini kenapa kok disebut ASUS ROG keris Tapi dia gak bengkok-bengkok gini Ini bisa juga keris bahasa luar Apa bahasa Indonesia yang gak paham ini Ya, semua kajian ini jadi bahasa Indonesia Tapi desainnya gak bengkok-bengkok Nah, ini adalah Mouse ROG keris Ini juga cihamisoro Bener-bener cihamisoro ASUS kalau bikin sesuatu Selalu bikin orang itu Waduh kerenrek Waduh kerenrek Nah, seperti itu bro Ini adalah ASUS ROG keris Dia memiliki Tiga fungsi Yang bener-bener Tidak ada di Mouse lain Jadi kalau agar-agar beli Mouse, rata-rata kan Mouse wireless Mouse kabel Mentok Mouse kabel Dan bisa dipasang wireless Kayak gitu bro ya Kalau ini bisa tiga bro Wireless bisa Bluetooth bisa Kabel bisa Satu-satunya Mouse yang bisa Tiga koneksi Nah, ini bro Ini adalah Mouse ROG Keris Jatuh rek Oh, ada setan berarti Jadi kalau misalkan Kabelnya hilang Akan-akan bisa Bisa pakai wireless Kalau wirelessnya hilang Bisa pakai Bluetooth Nah, jadi Macem-macem lah Intinya seperti itu Kalau untuk bentuknya Dia tidak besar Dan tidak kecil Dia di tengah-tengah bro Seperti gini bro Nah Enggak besar Enggak kecil Terus kalau Apa namanya ya Bentuk dari Mouse-mose-nya ini Dia model Palm-mose Kalau cloud itu Yang agak besar di depan Kalau ini modelnya palm Jadi akan mendol di belakang Biar ininya Akan-akan bisa pas Nah, seperti itu bro Terus kalau bagian depannya Dia ada logo ROG RGB Pastilah Kalau tidak ada RGB Berarti fps-nya turun Terus habis gitu Desainnya ini terbagi Jadi dua Satunya itu doff Yang atasnya ini doff Tapi kasar Untuk anti-slip Jadi buat anak-anak-anak yang Berkeringat Basah Itu tidak akan pernah Terselip Pada waktu Ngemus gini Nggak mungkin Keselip gini Atau ngemus gini Ngeselip kesini Ini nggak mungkin Impossible lah intinya Intinya itu Pokoknya ini anti-slip Terus di scrollnya Dia RGB Bagian sininya ini ROG Di bagian sininya Ada tombol Loh ini bukan tombol biasa Coy Jadi pada waktu Akan-akan ngemus gini Waduh Sering kepeja tombol sini Akan-akan lepas aja bro Nggak perlu mikir Loh Dilepas Bolong Jadi pada waktu nge-game Nggak mungkin kena Nanti selesai itu Dipasang lagi Akan-akan bisa ganti Ada cadangannya Disini bro Intinya seperti itu Camik kan Teknologi baru Terus kalau untuk Bagian bawahnya Nah ini Bagian bawahnya Lengkap banget Jadi ada Konektor untuk ke wireless Off Dan bluetooth Terus habis itu Ada DPI Pair Jadi DPI Pair itu Kita tinggal Pajet tahan lama Gini Sampai kelap gelip Akan-akan setting DPI nya Udah cocok Baru dimatiin Seperti ini Jadi lebih simple Tanpa harus buka software Terus habis itu Disini ada Namanya MOSFIT Bukan MOSPET MOSFIT Bawahnya disini Nah ini MOSFIT Ini sangat penting Kalau agan-akan Memang genre profesional Kalau MOSFIT nya Nggak enak Pergerakan MOSFIT nya Nggak enak Nah ini MOSFIT nya Pakai Teflon Jadi Teflon nya Akan-akan yang di rumah Itu diambil Dibikin MOSFIT Seperti ini Sama ASUS Ya ini bro Ini adalah MOSFIT nya Dia lebih besar MOSFIT nya Terus Kalau MOSFIT nya bagus Otomatis sensornya Harus Xiaomi Soro Ya pasti Pertama-tama DBI nya itu 16.000 Xiaomi Soro Ya tinggi Jadi pada waktu Akan-akan Gini aja dikit Udah musnya Ke Amerika sana Gini dikit Langsung ke Ethiopia Jadi Bener-bener Tinggi banget 16.000 Selain itu Ada lagi Jadi pada waktu Ini kan pakai Teflon Otomatis kan Pergerakan kita Semakin halus Seperti kita pakai MOSFIT Yang speed Tipe speed MOSFIT yang tipe speed Otomatis kan Musnya kita Seperti lari Gitu kan Nah Didukung sama 400 IPS Hah Monitor ya Bukan 400 IPS itu Kecepatan Sensor ini Bisa membaca Gerak dari Mouse secara cepat Jadi contohnya gini bro Nah Kayak gini Itu bener-bener Geraknya sesuai Jadi gak ada delay Gak ada patah Gak ada apa-apa Bener-bener Sensor ini Nempel ke permukaan Dan diterima sama komputer Bener-bener cepat Serp Serp Nah ini sampai 400 IPS Atau 4000 CPM Kalau CPMnya seperti itu Kalau ini 400 IPS Atau 0,0 sekian Millisecond Intinya seperti itu bro Terus abis itu didukung lagi Sama Untuk membaca Surface Oh keren ya Muse bisa membaca Surface Bro bisa bro Karena dia mempunyai 40G Muse murah Selalu 10-20G 30G Itu sudah Mahal Ini 40G Jadi dia bisa Men-tracking Atau Men-sensor Permukaan Dari mousepad Contohnya ini bro Ini adalah Mousepad dari Asus ROG Sabar Dua Misalkan Akan-akan pakai ini Kalau tidak cocok ini Akan-akan bisa pakai cassette Kalau tidak cocok ini Akan-akan bisa pakai kain pel Terserah lah Akan-akan mempunyai Mousepad seperti apa Muse ini bisa Men-sensor Atau men-tracking Permukaan tersebut Jadi misalkan Bedangnya miring Agak gini Agak melendung Itu langsung di-tracking Sensor 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 Muse yang ada disini Ciami kan Ya itu loh bro Muse mahal Beda dengan Muse 100 ribuan Muse 100 ribuan Cuma RGB Cycle Beres Nah kalau ini Sampai sensornya Ini benar-benar Diperhatikan Terus ada lagi bro Ini Muse nya sudah Mechanical Terus Tombol kanan kirinya Akan-akan bisa lepas Loh ciami kan Jadi tinggal buka Obeng disini Buka obeng disini Terus di dalamnya Tinggal dicukit Gini aja Lepas Jadi misalkan Jadi misalkan Akan-akan pejet Tombol ini Ini kan Tombolnya ini kan Tahan sampai 78 juta klik Ya kan 78 juta klik Jadi sampai tangannya Akan-akan keriting Baru rusak Muse ini Setelah rusak Muse kiri atau Muse kanannya Akan-akan tinggal Lepas cetek Akan-akan ganti Beli yang baru Jadi asus sudah Menyediakan spare partnya Untuk Klik kanan Dan klik kiri Ciami kan Jadi ini Muse ini upgradable Bro Akan-akan bisa Custom Semuanya Nah Seperti itu bro Ini untuk Muse keris Dan ini untuk Keyboardnya Velsion Dan ini untuk Mosfetnya Dan Mosfet ini adalah Mosfet anti air Anti debu Beneran ini Anti air dan anti debu Jadi pada waktu Air ditaruh disini Dia tidak akan bisa Teresap Kalau ada debu Tinggal beginikan aja bro Langsung hilang Ini Jadi taplak Kayak gini nih bro Jadi ini Mosfet yang XXL Atau Mosfet taplak Nah Seperti gini bro Ciami soro kan Nah ini kalau untuk Mosfetnya Anti air Anti debu Anti oil Ini seperti itu Jadi kalau akan-akan cocok Akan-akan bisa cek Di deskripsi Pembeliannya dimana Cari yang paling murah Free ongkir Sampai free Semuanya bro Oke ya bro ya Saya Dedy Kistihan Di Kaskam Channel Salam Teknologi